selamat menikmati alhamdulillah ini guru-guru dan wali murid ya pak ya atau guru-gurunya gak ada wali-wali semua bapak ibu gurunya gak hadir hadir gak di bawah berpanangan dengan antara dari yayasan jadi guru-guru di bawah padahal sebetulnya yang mau saya sampaikan ini sangat insyaallah mudah-mudahan saja bermanfaat untuk terutama para pendidik tapi kalau para pendidiknya sedang ada acara ya insyaallah orang tua juga pendidik di rumah bagi anak-anak kita kita semua berharap anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah betul gak bu? anak-anak kurapa ayun yang menjadi kebanggaan orang tuanya dunia wal akhirat bukan hanya kebanggaan dunia kalau cuma kebanggaan dunia itu sudah disebut dalam Al-Quran dijadikan perhiasan sesuatu yang indah bagi seorang manusia itu bagi manusia itu dan terus ayatnya panjang yaitu mencintai pasangan-pasanganmu istri-istrimu mungkin suami dan anak-anak ayat ini menggambarkan anak itu ada yang terkategori sebagai anak yang hanya jadi hiasan dunia anaknya hebat juara olimpiade hebat juara matematika anaknya hebat juara robotik anaknya hebat juara debat bahasa Inggris baca Quran gak bisa solatnya bolong-bolong doakan orang tua aja gak bisa terus dimana kebahagiaannya dimana kebanggaan kita sebagai orang tua ada sebuah kisah saja nih kisah yang diambil pelajarannya aja seorang ibu-ibu pengusaha orang kaya suaminya sudah meninggal dunia ibu kok sepi rumah sebesar ini iya ustad anak-anak saya sudah mentah semua anak pertama di Harvard University jadi dosen disana keren ya anak kedua ngajar di Melbourne University Australia anak ketiga melanjutkan program PhD doktornya di Jepang cuman anak yang keempat yang kurang beruntung kenapa bu cuman keterima di kedokteran UGM kedokteran UGM dia bilang cuman wah hebat anak ibu ada yang di Harvard University di Melbourne University di Jepang di kedokteran UGM itu ngomong-ngomong dari empat anak ibu itu mana yang hafal Quran ustad bura-bura hafal Quran baca Quran mereka gak bisa sholatnya juga masih bolong-bolong kadang sholat kadang gak dimana kebanggaannya dimana kebanggaan sebagai orang tua anaknya hebat sana sini sholatnya bolong-bolong baca Quran gak bisa dimana kebanggaan sebagai orang tua gak bisa sebaliknya ada anak yang sekolahnya yang dibantul diseplosok gak sekolah-sekolah favorit sekolah biasa atau mungkin di pondok pondok-pondok biasa tapi takzim sama orang tua hormat sama orang tua kalau pulang dari pondok ke rumah kalau yang di pondok-pondok lain ada yang pulang ke rumah anaknya mampu bebas di rumah main handphone terus main game puas-puasin mumpung gak di pondok tapi ada anak yang di pondok biasa tapi diajarkan akhlak adab sampai rumah ngeliat ada cucian piring dia yang nyuci nyapu ibunya lagi nyuci piring bu gak usah nyuci biar aku aja yang nyuci luar biasa gak kayak anak sekarang ibunya lagi nyuci piring anaknya selesai makan bu nitip sekalian ya malah nitip itulah kenapa pentingnya rasul sallallahu alaihi sallam ngajarkan nasihatkan kita orang tua dengan nasihat yang mari kita dengarkan sama-sama nasihat rasulullah ini yang berbicara rasulullah bukan saya jadi hormati nabi muhammad rasul bersabda didik anakmu dengan tiga perkara berurut jangan dibolak balik ini urut pertama hubbin nabiikum cinta kepada nabimu jadi didian pertama yang diperintahkan nabi kepada para orang tua untuk didik anaknya adalah hubbin nabiikum tumbuhkan cinta di hati anakmu kepada nabinya yaitu rasulullah sallallahu alaihi sallam itu yang pertama kedua hubbin li ahli baytih ajari anak-anakmu untuk mencintai keluarganya nabi muhammad sallallahu alaihi sallam keturunannya nabi muhammad sallallahu alaihi sallam para sayid syarifah para habaib itu yang diperintahkan nabi menyambung silaturahim dengan para habaib menyambung silaturahim dengan para syarifah para sayid itu yang diperintahkan nabi yang kedua lalu perintah yang ketiga apa yang pertama tadi hubbin nabiikum hubbin li ahli bayti dan yang ketiga hubbin li qiraatil quran cinta membaca al quran jadi al quran itu nomor tiga bukan nomor satu sekarang anak-anak masih kecil-kecil ikutkan tafit 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 mondok kan supaya nanya bisa hafal quran hafal quran hafal quran itu bukan belum tentu satu kebanggaan kalau anak itu tidak diajari cinta ke nabi muhammad kalau anak cinta ke nabi muhammad dulu nanti dia menghafalkan al quran dengan cinta dengan penuh adab dan akhlak tapi anak belum kenal sama nabi muhammad belum tumbuh cinta kepada keluarga nabi muhammad langsung disuruh hafal ke quran anggaplah ini al quran anggaplah ini al quran saya pernah datang ke satu pondok pesantren rumah tafit pondok tafit anak-anak santri-santri disana 25 juz 30 juz 15 juz 10 juz tetapi bawa qurannya bawanya begini kayak bawa buku kayak bawa korang dia menghafal quran tapi tidak diajari adab yang benar sehingga apa hafalannya tidak akan berkah buat anak itu pentingnya anak itu diajari cinta ke rasulullah dan keluarganya nanti dia punya adab tahu cara memuliakan al quran ketika menghafal quran dia ngambilnya dengan penuh kehormatan penghormatan sebelum dia buka mungkin dia cium dulu bentuk cintanya kepada al quran baru dia buka dia baca meletakkan quran pun dengan cara yang baik orang anak janganlah sekarang maaf ini quran misalnya duduk kayak ibu bapak lesehan kadang maaf lesehannya begini duduknya duduknya begini lalu baca quran lalu baca quran qurannya diletakkan disini baca quran quran diletakkan di kakinya lalu baca subhanallah kenapa anak hanya disuruh membaca menghafal tapi tidak diajari cinta kepada rasul sallallahu jadi anak yang hafal quran 15 20 belum tentu satu kebanggaan kalau tidak diajari adab maka dari itu bunda-bunda rahim adab itu menjadi suatu yang penting ajarkan anak-anak kita itu adab sebelum ajarkan ilmu adab itu ilmu itu sendiri tapi adab itu adalah suatu yang perkara yang pokok harus dimiliki sebelum berilmu sebab apa orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab miskin adab ilmunya itu hanya akan membuat suasana menjadi tidak tenang tidak tentram ilmunya tidak berkah tidak manfaat kalau disampaikan bikin gaduh bikin ribut ada ustad ilmunya luas luasannya luas karena minim adab ketika ceramah isinya hanya keluar kata-kata yang corok kata-kata yang kotor kalau guyonan guyonannya saru ketika menyampaikan sesuatu menjelek-jelekkan kelompok yang lain kenapa ilmu tidak dibarengi dengan adab tapi ada orang yang ilmunya tidak begitu luas adabnya tinggi disampaikan bawa kesejukan disampaikan bawa ketentrama menambah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya maka penting adab ini sampai Syekh Ibn Lubarok berkata talaptul adab talaptul talaptul ilmi ishrina sanah saya belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun lebih lama belajar mananya adabnya belajar adabnya 30 tahun belajar ilmunya 20 tahun adab ini menjadi suatu yang penting tidak boleh dan tidak bisa disepelekan karena ilmu menjadi barokah ketika dibarmi dengan adab yang bagus bisa bayangkan anak jaman selarang adab kepada sumber ilmu kepada guru kepada buku kepada Quran kalau anak-anak kami tak ajar kan begini nah ketika kamu mau baca buku baca kitab dia kan minta buku sama ilim Muhammadiyah sebenarnya di rumah ada ini bukunya kamu baca buku ini kamu resume buku ini tapi sebelum dimulai kamu doakan pengarang kitabnya tandanya kamu berterima kasih kepada yang nulis kitab jangan langsung kamu baca kitabnya kamu tulis inti sari ilmunya jangan kamu doakan dulu yang nulis kitab ini supaya apa ilmumu barokah anak kita ajarin begitu supaya apa menghormati kitab menghormati guru-guru menghormati sumbernya ilmu masa anak zaman sekarang ketemu guru di sekolah kan gurunya kadang masih ada masih bujang anak muda gurunya anak kita itu ketemu guru halo bro asal anak zaman sekarang coba anak zaman dulu ada guru lewat gini depan guru lewatnya anak sekarang saya ngisi ngisi bab ini di sekolah islam di selatan mandala gerida ada sekolah sma islam di selatan mandala gerida itu pak gurunya bilang apa yang disampaikan ustaz kok terjadi di sekolah ini nah kenapa pak saya ini jalan di koridor depan kelas jalan di depan saya itu ada 4-5 anak bertapasan jalannya itu mereka gak mau ngalah saya yang ngalah keluar ke jalan tanah harusnya kan kalau ada guru sama murid ketemu pas-pasan semua murid mepet ke tembok memberi kesempatan gurunya lewat adatnya begitu ini disana enggak gurunya lewat muridnya lewat habis jalannya dipakai muridnya gurunya melepir keluar saya bilang ke sekolah itu kepala sekolahnya dan guru-gurunya pak itulah anak itu jangan dicekoki ilmu dunia terus diajari ilmu ini ilmu ini ilmu itu fisika kimia biologi bahasa inggris komputer adab itu menjadi manisnya ilmu itu karena adab itu kenapa kampus tempat kami kuliah dulu di visipol yuk jiem gak jauh kampusnya dari sini kenapa disana tidak menelurkan orang-orang yang pejabat-pejabat yang lurus yang bersih karena hanya dicekoki dengan ilmu-ilmu politik ilmu-ilmu bernegara tapi tidak diajari akhlak dan adab tidak diajari kejujuran tidak diajari kemampuan menghargai orang lain dan sebagainya itu bab yang sangat penting tetapi sekarang banyak dilalahikan maka bapak ibu rahimah bab adab ini penting ketika saya non-sewuk ini dulu ketika disampaikan oleh guru dijejali bab masalah ini terus giliran anak saya mau naik SMP lolos SD saya niat memondokkan anak kami ini tapi saya bingung cari pondok yang ngajari adab itu dimana di Jogja ini keliling cari pondok yang ngajari adab kok gak ada susah ada pondok yang ngajari adab juga bagus tapi kiainya maaf ngerokok males saya ngeliatnya jadinya ah kalau kiainya ngerokok pasti santinya juga ikut ngerokok gak tertarik akhirnya maaf pak bukan apa-apa bukan cuman bagi saya ini kurang standar ideal bagi saya cari-cari di Youtube cari di Youtube oh baru ketemu pondoknya tidak di Jogja ternyata pondoknya di Cirebon di tempatnya Buya Yahya di Al-Bahja Bismillah tak daftarkan anak kami disana ikut tes Alhamdulillah keterima begitu keterima peraturan dari pondok tidak boleh nilpon anak tidak boleh jenguk selama 3 bulan 3 bulan putus komunikasi dengan anak terus gak tau masih hidup atau sudah meninggal gak tau 3 bulan telpon gak boleh apa-apa gak boleh dan anak gak dipegang handphone juga baru boleh di jenguk setelah 7 bulan 7 bulan setara SMP kelas 1 kan baru tamat SD itu 7 bulan baru akan masuk semester kedua kira-kira begitu saya jenguk pertama anak kami yang di pondok sana anak ini berubah yang di rumah ini geleng error suka bikin ribut di rumah sama adiknya berantem terus ini 7 bulan di pondoknya beliau berubah sekali adabnya akhlaknya begitu kami sampai di pondoknya saja semua santri diam ngasih penghormatan kepada tamu yang datang begitu mobil kami sampai mereka datang santri-santri itu membawai barang-barang kami setelah itu mayungi kami ada yang bagian bilang begini pak izin kalau boleh kami pinjam kunci mobilnya waduh untuk apa ya izin kami mau mencucikan mobilnya subhanallah jadi santri itu berlomba-lomba memuliakan tamu begitu saya sudah ketemu anak kami ini jadi berubah jadi nunduk-nunduk jadi hormat sama orang tua terus disuguhkan makan kami makan-makan ketika kami makan-makan ada saya ada istri ada adiknya istri ikut dan adik-adiknya adik-adiknya anak saya ini anak saya yang lain ikut makan selesai makan anak saya juga ikut makan disitu yang di pondok itu ikut makan bareng terus piring-piring kotor bekas saya bekas istri saya bekas adiknya istri saya piring-piring kotor itu diambili sama beliau sama anak saya itu diambili saya kira mau dicuci wah bentar anak gue sekarang bisa mencuci piring sendiri ekspektasinya begitu ekspektasi saya wah Alhamdulillah dipondok itu 7 tahun jadi pinter nyuciin piringnya orang tua dikumpulin ternyata saya salah ekspektasinya ternyata gak dicuci piring itu sama dia dia apain potongan butiran-butiran nasi yang nempel di sendok di sambal di tulang sama dia diambili dimakan habis dari piring saya piring pamannya diambil butiran-butiran nasi itu diambil dihabisin saya yang belengok aja belengok aja lalu saya tanya nak kalau masih lapar kayaknya nasi masih banyak ambil aja nasi itu jawaban dia api satu putir nasi yang kita sia-siakan hari ini menjadi sebab kefakiran kita esok hari subhanallah saya langsung lemas ya Allah malu rasanya malu sekaligus bahagia bapaknya gak bisa didik anaknya kayak begini gak bisa bapaknya nyerah tapi Alhamdulillah Allah beri petunjuk ketemu guru yang bisa membimbing anak saya yang kayak gitu posisinya berubah jadi seperti ini kalau di rumah saya gak bisa didik begitu percayakan kepada guru yang bisa didik adab dan akhlak kepada anak itu yang mahal harganya ayah bunda rahimah yang dicintai maka dari itulah pentingnya kita itu mendidik bab adab kepada anak jangan fokus ke pendidikan dunia ilmu dunia tapi ilmu agama ilmu adab akhlak itu menjadi sangat penting kalau Ustaz Ijayanto itu bilang begini nasihatin kami itu begini perumpamaannya tubuh kita itu punya jantung jantung itu organ vital dalam hidup manusia manusia yang gak punya jantung meninggal jantung itu supaya aman harus dibungkus pakai tulang ini kita ada tulang namanya tulang apa ini tulang rusuk untuk melindungi organ jantung tulang itu supaya aman kuat dibungkus lagi dengan namanya daging daging supaya aman dibungkus lagi sama lapisan terluar yang disebut kulit orang kalau gak punya kulit kecelakaan di jalan keseret di asfal 200 meter kulitnya terkelupas kulitnya terkelupas dagingnya rusak orang kalau gak punya dagingnya rusak tulangnya rusak orang kalau sudah tulangnya rusak jantungnya bisa rusak jantung itu ibarat iman saya ulangi jantung ibarat iman tulang itu amalan wajib daging amalan sunnah kulit itu adab orang yang meremehkan adab dia akan meremehkan amalan sunnah kalau dia sudah meremehkan sunnah lama-lama ninggalkan yang wajib kalau sudah ninggalkan yang wajib imannya ilang orang kalau sunnah gak punya kulit dagingnya rusak dagingnya rusak tulangnya rusak tulangnya rusak jantungnya rusak jadi ini gak bisa disepilikan berperkara adab bapak ibu rahimahumullah bahkan seorang yang tega membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali jadi imam di masjid sedang imami sholat subuh tiba-tiba datang ibnul Nujam Abdullah bin Nujam membawa sebilah pedang atau golok ditebas kepala Sayyidina Ali hingga belah kepala Sayyidina Ali bin Abi Talib menantunya rasulullah ahlul ba'itnya rasulullah Sayyidina Ali terjatuh bersimbah darah ditolong para sahabat kepala yang sudah pecah otaknya keluar itu disatukan oleh para sahabat diikat kepala Sayyidina Ali tapi karena sudah tidak tertolong pendarahan yang keluar banyak Sayyidina Ali bin Abi Talib wafat pertanyaannya siapa pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib siapa ibnul Nujam ibnul Nujam itu hafiz quran jagung baca quran hafiz quran kenapa bisa begitu karena dia tidak diajari cinta kepada Rasulullah dan ahlul ba'itnya Rasulullah dengan tahu siapa Abu Jahal Abu Jahal itu musuhnya Nabi Muhammad siapa Abu Jahal ahli hadis siapa Abu Jahal orang yang banyak hafal hadis itu Abu Jahal bahkan dikatakan Abu Jahal itu sering mencatat hadisnya Nabi Muhammad kalau Abu Jahal tidak bisa datang ke majlisnya Rasulullah Abu Jahal membayar seseorang untuk hadir mencatat ilmunya Nabi Muhammad Abu Jahal yang wawasannya luas tentang ilmu hadis kenapa tidak mengantarkannya dicintai oleh Allah dan Rasulnya karena tidak dibarengi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam makanya bab cintakan Nabi Muhammad ini penting kalau tidak dikenalkan Nabi Muhammad karena anak-anak kita anak kita yang defense kan siapa opa-opa BTS artis-artis drakor drama-drama Korea pemain bola ibu lihat kamar anak-anaknya gambarnya Ronaldo gambarnya Messi tidak ada gambar pahlawan Islam tidak ada padahal Nabi Muhammad berkata apa engkau akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang engkau cintai kalau yang dicintainya Ronaldo besok kumpulnya sama Ronaldo kalau yang dicintainya Messi besok kumpulnya sama Messi kalau yang dicintainya Nikita Mirzani besok kumpul sama Nikita Mirzani yang dicintainya Dewi Persik kumpulnya sama Dewi Persik yang dicintainya Rasulullah besok anak kita kumpul sama Rasul Rasulullah makanya mencintai Rasul ini penting ibu bapak yang saya muliakan kami kami ini pernah silaturahim ke tempat orang soleh di Godean dulu saya hobinya jalan-jalan ke Parang Tretis Koko Mbaron Kerakal Indrayanti Indrini Hutan Pinos Tebing Breksi Kaliurak hobinya akhir pekan mesti jalan-jalan tapi setelah dinasehati pergi-pergi gitu hanya membuang duit dan hobi-hobinya jalan-jalan kayak itu hobinya orang kafir dalam Al-Quran disebutkan orang kafir itu hobinya dua jalan-jalan dan makan-makan itu disebut dalam Al-Quran begitu hobinya orang kafir itu dua jalan-jalan dan makan-makan maka ketika dinasehati begitu dan dapat nasihat agar lebih baik uangnya itu digunakan untuk mengunjungi orang-orang soleh anak kita ini kalau sering menatap wajah orang soleh nanti salah satu dari keturunan anak kita jadi ulama besar tapi bagaimana mungkin anak kita jadi ulama besar kalau tidak pernah diajak silaturahmi di tempat orang soleh kunjungan keperpergian wisata yang paling enak itu datang ke tempat orang soleh kita datang di subuhi makanan makanannya itu penuh berkah makanannya halal dan penuh berkah datang ke tempat orang soleh dapat nasihat dapat doa pulang itu bawa berkah bawaannya di rumah jadi adem anak-anaknya jadi kebawa penurut dulu sebelum kenal beginian hobinya saya jalan-jalan terus kadang-kadang menjenguk saudara-saudara kita di gembira loka itu ya Allah tapi setelah dinasihati begitu kami kalau ada uang prioritas pergi ke tempat orang soleh lah di gedean itu ada orang soleh kami kunjung ke sana silaturahim ke sana yang nyambut anak kecil anak SD kelas 6 atau kelas 5 laki-laki nyambut 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 dengan hormat sekali dia dia silahkan kami duduk lesehan tempatnya itu gak ada kursi begini lesehan terus disediakan dia membawakan makanan dibukakan topes-topes itu dia bilang silahkan dicicipi hidangannya sambil nunggu orang tuanya datang dia nyambut dengan begitu luar biasa adabnya saya pikir anak isopo kok bisa anaknya ini bapaknya ini bagaimana didik anaknya bisa begini nah setelah orang tuanya datang ngobrol-ngobrol itu ternyata rasanya rasanya begini ustad anak kami ini tidak pernah jajan di warung gak pernah jajan di luar gak pernah nah terus kalau pengen jajan namanya anak kecil kami membuat sendiri di rumah atau kami yang belikan jajan itu kami yang belikan loh kenapa beliau jawab sebab makanan yang dijual di warung-warung itu belum tentu dibacakan solawat tetapi semua makanan yang ada di rumah ini semuanya sudah kami bacakan solawat saya tanya kenapa harus dibacakan solawat agar tumbuh di hati anak saya cinta kepada rasulullah kalau ada nurnya nabi muhammad masuk ke hatinya lewat makanan yang dibacakan solawat tadi berpindah cahayanya solawat itu ke dalam hati anak saya maka saya yakin anak saya akan mudah dididik mudah diarahkan mudah dibimbing saya dalam hati mikir pantas anaknya begitu luar biasa akhlaknya adabnya kelas 6 SD subhanallah ini bahwa penting anak itu dekatkan kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam maka bapak ibu itu poin pertama yang kedua sedikit sedikit saja pentingnya anak kita supaya berkah ilmunya adalah adabnya ajari anak kita adab kepada gurunya kepada kitab kita dan sebagainya termasuk orang tua adab orang tua ini dijaga kepada guru guru anak kita jangan sampai orang tua itu menyakiti hati guru sebab apa akan menjadi hijab ilmunya guru sampai kepada anak dulu Syekh Abdul Qadir Jailani Pak pernah denger namanya beliau ya tapi kan belum pernah denger mungkin jarang pernah denger kisahnya itu apa sih beliau punya pondok banyak orang menitipkan anaknya ke pondok beliau Syekh Abdul Qadir Jailani saat itu tetangganya beliau itu gak suka sama Syekh Abdul Qadir Jailani selalu mencari cari kekurangannya Syekh Abdul Qadir Jailani hingga suatu hari tetangganya ngintip dibalik celah lubangnya rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani pondoknya itu Syekh Abdul Qadir Jailani makan dengan beberapa santri pakai nampan atau tampah tempat piring yang besar Syekh Abdul Qadir Jailani makan dagingnya tulangnya dikasihkan santrinya beliau makan dagingnya tulangnya dikasihkan santrinya kata tetangganya oh jadi kelakuannya Syekh Abdul Qadir Jailani kayak gini sekarang sekarang saya tahu celahnya saya tahu ternyata aibnya dia kayak begini diperhatikan wajah santri-santri itu setelah santrinya keluar ditanya namanya siapa orang tuanya siapa alamatnya di mana setelah santrinya ditanya salah seorang santri berangkat tetangganya ini ke rumahnya orang tuanya ternyata ternyata salah satu santri yang diajak makan itu anaknya orang kaya anaknya sodagar anak orang terpandang Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam ada apa ya anak bapak dipondokkan di tempat Syekh Abdul Qadir Jailani benar anak saya kami pondokkan ke sana baru berapa bulan lalu Pak jangan pondokkan di sana loh kenapa beliau ulama besar ah anak bapak itu dijadikan kayak kucing maksud anda apa saya melihat dengan mata kepala sendiri Syekh Abdul Qadir Jailani makan dagingnya tulangnya kasihkan anak bapak mungkin kamu salah lihat demi Allah saya melihat dengan mata kepala sendiri demi Allah orang sudah ngomong demi Allah benarkah yang kamu omongin itu betul Tuhan saya tidak terima anak saya dijadikan seperti itu marah bapaknya ini berangkat ke tempat Syekh Abdul Qadir Jailani pondoknya dengan nada agak tinggi Assalamualaikum Syekh keluar Syekh Abdul Qadir Jailani Waalaikumsalam ada apa Pak Syekh saya dengar anda makan bersama anak saya anda makan dagingnya tulangnya kasihkan anak saya apa benar benar Pak maaf ya Syekh maaf hari ini juga detik ini saya ambil anak saya tidak sutih anak saya diperlukan seperti kucing saya orang yang terpandang di tempat saya kami keluarga terhormat marah-marah kepada gurunya anaknya ini tidak apa-apa kalau mau dijemput sekarang silahkan diambil anaknya selama pulang di jalan bapaknya ngobrol sama anaknya ketika ngobrol-ngobrol ternyata anaknya ini wawasannya luas sekali diajak wawasannya luas sekali beda sama beberapa bulan yang lalu ketika dititipkan ke pondok tidak mengerti apa-apa sekarang luas sekali bapaknya tanya kamu kok jadi wawasannya luas ini belajar sama siapa ya sama guru Syekh Abdul Qadir Jelani ya Allah nak stop stop gak usah pulang kita balik aja lah ke pondok kamu belajar lagi ke pondok balik lagi ke pondok Assalamualaikum Syekh udah gak bentak-bentak lagi Waalaikumsalam kenapa pak balik lagi ada yang ketinggalan bukan Syekh maaf Syekh anak saya mau saya titipkan lagi Mondok loh kenapa tadi sudah mau dijemput katanya mau dibawa pulang Syekh selama di jalan saya ngobrol dengan anak saya ternyata wawasannya begitu luas padahal baru beberapa bulan saya titipkan Syekh saya minta maaf ini anak saya titipkan lagi biar belajar lebih dalam lagi apa kata Syekh Abdul Qadir Jelani bukannya saya menolak anak bapak untuk belajar kembali disini tetapi saya rasa percuma sebab sikapmu kepada guru anakmu ini sudah menjadi hijab terhalangnya ilmuku kepada anakmu tuh jadi sikap kepada guru harus hormat guru anak-anak kita jangan dicerewati di grup ustazah kok bayar-bayar lagi toh apa toh ini bu ini kok suruh-suruh gini toh ngomel terus di grup gurunya ada yang tersinggung sakit hati jangan harap anaknya dapat keberkahan ilmu dari gurunya ketika saya sampaikan ini di hadapan jamaah di depan saya persis ada seorang ibu-ibu angkat tangan ustazah saya boleh nyampaikan sesuatu boleh ibu ada apa ustazah saya ini guru di kampung saya guru ngaji tpa gitu anak-anak tetangga itu ngaji sama saya di rumah terus salah seorang wali orang tua dari anak-anak santri yang belajar di rumah saya ini ada ibunya ini yang gak suka sama saya suka memfitnah saya ngomongin saya gak bener di kampung itu yang saya tidak melakukannya sakit hati saya di fitnah sama ibu ini tapi anaknya masih disuruh ngaji disini tapi ibunya ngomongin jelek-jelek terus ke saya terus dia bilang ustazah tadi menyampaikan persis kejadiannya dengan saya loh gimana ibu semua santri yang saya ajar semuanya naik kelas kecuali anaknya ibu itu yang suka jelek-jelekkan saya tidak naik kelas saya sudah merifati secara khusus saya melupakan sikap ibunya kepada saya bahkan saya ajari khusus saya kasih jam tambahan tapi tetap anak ini gak paham untuk naik itu gak paham susah sekali seperti ada hijab saya bilang ini karena sikap ibunya kepada guru anak-anaknya maka pentingnya berkahnya ilmunya murid itu tergantung dari keriduan guru kami ulangi ibu ya berkahnya anak itu tergantung pada ridoknya guru maka ketika kami didik apa melepas anak saya ke pondok saya cuma bilang begini abi tidak menuntut kamu jadi yang ranking satu yang terbaik yang hafal Quran paling cepat di pondok enggak abi tidak menuntut itu dari kamu bagi abi ketika abi melihat kamu menjadi pelayan bagi gurumu bagi abi kamu sudah sukses kamu jadi pelayan bagi gurumu sudah sukses seperti yang dialami Syekh Buwaiti Imam Shafi'i yang hebat itu punya murid yang paling blow on namanya Buwaiti di kelas itu yang paling blow on Buwaiti kalau menghafal Quran dibaca satu ayat sampai seratus kali dia enggak hafal terus temen-temennya yang dengerkan maksudnya hafal jadi kalau yang lain ingin hafal Quran duduk aja di samping Buwaiti dia ngulang sepuluh kali yang lain dah hafal dah Buaitinya yang baca sampai seratus kali belum hafal sangking apa bodohnya tapi kemudian dia begini daripada saya ngapal enggak pintar-pintar belajar sama guru enggak nyantol-nyantol mendingan saya mulazamah saya berkhidmat kepada guru sejak itu ketika Imam Syafi'i akan pergi dia yang bawa kentasnya Imam Syafi'i mau keluar dia yang menyiapkan sendalnya Imam Syafi'i mau naik ke onta ke kudanya dia yang megangin tali onta kudanya Imam Syafi'i mau duduk ngajar dia menyiapkan bangkunya menyiapkan semuanya mejanya dia menjadi pelayan gurunya daripada belajar enggak nyantol-nyantol mendingan jadi pelayan bagi guru subhanallah satu hari Imam Syafi'i ngajar di kelas ngajukan satu pertanyaan yang paling sulit yang duduk di depan yang hafiz Quran yang hafal banyak kitab-kitab banyak hafal hadis enggak bisa menjawab yang sudah banyak belajar fikir belajar ini belajar itu enggak bisa menjawab eh di pojok sana belakang buah iti yang paling blow on ngacung ke tangan guru izin jawab begitu nengok buah iti yang ke tangan satu kelas ketawa semua gimana enggak ketawa yang pintar aja enggak bisa jawab yang paling blow on kok coba-coba mau jawab katanya Imam Syafi'i jangan diketawain kasih kesempatan temanmu itu menjawab begitu beliau menjawab ibu kalau pernah dengar selamanya Ustadz Adi Hidayat bukan Adi Abdillah loh ya kalau Adi Abdillah dengan Adi Hidayat itu perbedaannya bayi nas sama wal bagaikan langit dan sumur bor ya saya Ustadz Adi Hidayat jawab jawabannya apa jawabannya buah iti itu seperti Ustadz Adi Hidayat guru apa yang guru tanyakan tadi diterangkan dalam kitab ini halaman sekian menurut ulama ini begini-begini menurut alifuqoha begini-begini dalam hadis dijelaskan begini-begini terangkan panjang lebar semua satu kelas dilongok semua orang paling blow on jadi paling pintar di kelas batinnya Imam Syafi'i apa ini anak mungkin tadi malam difutuhkan oleh Allah difutuhkan itu dibukakan hatinya semua ilmu yang pernah dipelajari selama ini yang gak pernah nyantol dimasukkan dalam satu malam oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab apa hikmat pelayanan kepada guru maka saat saat itu buah iti dijadikan sekretarisnya Imam Syafi'i dan sering menggantikan ceramah Imam Syafi'i kemudian beliau terkenal dengan kejulukan Syekh Buah iti wakilnya Imam Syafi'i Syekh Buah iti ulama besar sebab apa hormatnya adabnya yang tinggi kepada guru maka kalau anak kita yang sukses itu gak usah ditekan belajar belajar gak usah ajari anak kita bisa menjadi pelayan bagi guru-gurunya nanti anak kita jadi orang hebat insyaallah begitu baik bapak ibu saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga anak-anak kita semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solehah amin Allahumma amin mohon maaf lahir dan batin minta ikhlas dan rizu saya kembalikan kepada pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.